Kenapa kok ekonomi Indonesia menaik, tetapi prestasi olahraganya terus menurun, bahkan stagnan. Nah ini salah satu kunci juga berarti apa? Kita lack of management, kekurangan manajemen dan komitmen. Ya tadi kita telah berdiskusi, saya tadi berdiskusi dengan Jian Vipa, Jiani Infantino, selama tertutup. Akademisi Universitas Hasanuddin, Sukri mengatakan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki kemampuan negosiasi di dunia internasional. Erick sudah teruji dengan keberhasilan Indonesia lepas dari sanksi terberat FIFA, usai Indonesia batal jadi tuan rumah piala dunia U-20, katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, tanggal 11 April tahun 2023. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas itu menjelaskan negosiasi dengan FIFA terkenal sangat sulit diintervensi oleh tekanan politik dari negara manapun. Menurut dia, keberhasilan negosiasi itu menunjukkan Erick sangat dihormati oleh FIFA dan disegani di dunia internasional, sebab jika terkena sanksi berat FIFA maka Indonesia akan dikucilkan dari sepak bola internasional. Dengan keberhasilan itu, sebagian besar masyarakat Indonesia menilai Erick memiliki kemampuan negosiasi yang sangat baik. Keberhasilan Erick itu, kata dia, tentunya akan memberikan keuntungan tersendiri dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, kemampuan lobby dan negosiasi dengan dunia internasional ini dinilai sukri sangat dibutuhkan bagi pemimpin Indonesia di masa mendatang. Sebab sebagai negara yang besar, Indonesia tak bisa tak tergantung dengan negara atau lembaga internasional. Pemimpin Indonesia ke depan harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang sangat baik dengan dunia internasional. Kemampuan ini sudah ditunjukkan oleh Erick saat ini. Paling tidak kemampuan beliau bernegosiasi dengan FIFA, jelasnya. Menurut dia, jika ada survei politik yang dilakukan saat ini, dia yakin nama Erick akan sangat positif dengan keberhasilan Indonesia lepas dari hukuman terberat FIFA. Menteri BUMN sekaligus Getua Umum Ketum PSSI, Erick Thohir terbukti sebagai pemimpin yang berkapasitas internasional. Hal ini dibuktikan oleh pemimpin andalan dan kepercayaan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, tersebut dengan menjadi negosiator handal dalam berbagai permasalahan luar negeri. Terbaru, kemampuan negosiasi Erick Thohir berhasil menyelamatkan kredibilitas Indonesia setelah batal menyelenggarakan piala dunia U-20. Ia berhasil meyakinkan FIFA agar tidak memberikan sanksi berat kepada Indonesia setelah penghapusan status sebagai tuan rumah. Erick Thohir mampu menyelamatkan kredibilitas Indonesia di dunia internasional akibat batalnya penyelenggaraan piala dunia U-20. Ini membuktikan keahlian Erick Thohir khususnya dalam bernegosiasi, terang pakar politik Universitas Gajah Mada UGM, Wawan Masuti. Di samping berhasil bernegosiasi dengan FIFA, dekan FISPOL UGM tersebut juga mengatakan kemampuan negosiasi Erick Thohir tidak hanya sebatas di dunia olahraga saja. Namun, ekspresiden Inter Milan ini juga mahir dalam hal ekonomi. Nama Erick Thohir sendiri bisa dikatakan cukup lama berkiprah di dunia olahraga meskipun tak secara spesifik mengawali karir dari sepak bola. Ia mengawali kiprah di dunia olahraga dengan menggeluti basket. Erick menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia PP Perbasi periode tahun 2004 sampai tahun 2006. Erick juga sempat menjabat sebagai Presiden Asosiasi Bola Basket Asia Tenggara SEABA selama tiga periode. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Komite Olimpiade Indonesia, COI, pada tahun 2015 sampai tahun 2019. Dalam kepemimpinannya, Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Dalam bisnis olahraga, Erick pernah memiliki saham di klub NBA yakni Philadelphia 76ers. Ia juga memiliki saham di klub MLS, DC United. Erick pun melebarkan sayapnya ke sepak bola ketika membeli saham klub Raksasa asal Italia, Inter Milan pada 2013 lalu. Di Liga Indonesia, Erick juga mempunyai saham persis solo dengan menggandeng Putra Jokowi, KS Sang Pangarep. Jadi tidak bisa diragukan lagi berbagai prestasi Erick Thohir dalam bidang olahraga. FIFA secara resmi memutuskan mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20. Keputusan itu disampaikan FIFA melalui situs resminya, Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023, menyusul pertemuan antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Doha, Qatar. Setelah pertemuan tersebut Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo di Istana Merdeka pada Jumat siang. Dalam pertemuan itu, Erick menyampaikan surat dari Presiden FIFA Gianni Infantino khusus untuk Presiden Jokowi. Alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Bapak Presiden, melaporkan secara detail daripada hasil meeting Presiden FIFA, dengan saya di Doha kemarin, ujar Erick usai pertemuan. Dan saya juga membawa surat dari Presiden FIFA yang saya langsung berikan ke Pak Presiden, lanjutnya. Menurut Erick, setelah membaca surat tersebut Presiden Jokowi langsung menginstruksikan dua hal kepadanya. Pertama, Presiden Jokowi meminta PSSI untuk membuat peta biru, blueprint, transformasi sepak bola Indonesia. Blueprint itu, menurut Erick, sama dengan yang sudah disampaikan Presiden Jokowi saat dirinya baru saja menjadi Ketua Umum PSSI. Bapak Presiden menekankan ini harus segera selesai dan harus segera disampaikan kepada FIFA, tegasnya. Terima kasih telah menonton!